Kita ke informasi lain, Saudara, seorang siswa sekolah dasar meninggal dunia diduga seusai mengalami perundungan dan penganiayaan oleh teman-temannya di Medan Sumatera Utara. Pihak sekolah membantah jika perundungan terjadi di lingkungan sekolah. Atas kasus ini, pihak sekolah menegaskan perundungan dan penganiayaan yang dialami korban tidak terjadi di lingkungan sekolah dan bukan dilakukan oleh siswa sekolah tersebut. Korban dilaporkan merupakan siswa yang baik dan tak pernah mengalami perundungan di sekolah. Pihak sekolah berharap kasus yang sedang ditangani polisi ini dapat segera terungkap. Kejadian pembulian tersebut bukan terjadi di sekolah. Saya tidak tahu kejadian tersebut terjadi di mana, kapan, dan siapa pelakunya. Yang pasti, pelakunya bukan siswa saya. Saya berharap pihak polisian bisa cepat menangani kasus ini. Sementara pihak keluarga mengatakan sebelum meninggal, korban mengeluh mengalami perundungan dan penganiayaan oleh temannya di lingkungan dekat rumahnya di kawasan Jalan Tengah, Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota. Ibu korban mengaku perundungan yang dialami sang anak telah terjadi beberapa kali. Terakhir, sang anak melami sakit, selesai mengaku dipukul oleh temannya. Sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa korban tidak tertolong. Saya sambil nangis. Mak, bayi juga kukul ini, mak. Bukan jadi itu. Oh iya. Dia itu telurlah sebabnya. Dari karena dia nangis, ya kan. Sampai pucat mukanya gitu. Sampai menahan sakit kali ini. Malamnya, bayi gemam tinggi. Panas dingin badannya. Dua hari itu. Pas bagi meninjau, nampak itu biru-biru gitu. Di badan-badan keluar semua. Boleh di? Itu dibagi dengan badan, kepala? Di sini. Kepala pun ada di sini. Di sini, badannya di sini, memar-memar gitu. Di sini, badan-badan keluar semua.